Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali kita tentunya di channel Yudepurwo channel Dewong Deso untuk kali ini saya akan berbagi yaitu masih di sekitaran dunia pertanian menanggapi pertanyaan dari teman-teman yaitu tentang obat apa sih yang bisa untuk membunuh telur hama jawabannya yaitu ovisida ovisida itu adalah salah satu golongan pesticida yang disitu menuju sasaran pada telur serangga maupun telur hama namun sayangnya ovisida yang murni 100% untuk membasmi telur serangga maupun telur hama tersebut itu sangat langka di kios-kios pertanian ya teman-teman jadi nanti teman-teman bisa menggunakan insektisida yang sekaligus dia sebagai ovisida sebelum kita masuk kepada pokok pembahasannya seperti biasa ya teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang selanjutnya tapi yang belum saja teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke teman-teman kita lanjutkan cara yang paling efektif untuk mengendalikan hama pada sebuah tanaman yang berkembang biakanya itu dimulai dari stadia telur yaitu dengan mencegah terjadinya penetasan telur-telur tersebut gimana kita tahu sebagian besar hama untuk sebuah tanaman dari jenis serangga yaitu golongan urdo lepidoptera golongan ulat-ulatan itu akan menyerang atau merusak tanaman pada stadia larva atau ulat yang tentunya larva atau ulat tersebut akan muncul setelah terjadinya penetasan telur jadi disini ada tiga cara untuk mencegah terjadinya penetasan-penetasan telur yang pertama yaitu secara mekanis yaitu dengan cara mengambil telur-telur dari lahan lalu dimusnahkan coba bayangkan teman-teman kalau ini dilakukan untuk lahan satu hetar sepertinya enggak mungkin ya teman-teman lalu cara yang kedua yaitu memanfaatkan musuh alami atau predator pemakan telur atau pemakan serangga disebut juga dengan parasitoid telur cara kedua ini adalah tugasnya alam ya teman-teman untuk itu pada teman-teman semuanya jika melakukan penyemprotan gunakan pesticida yang tepat sasaran sehingga predator atau musuh alami hama tersebut tidak akan mati yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menggunakan insektisida yang bersifat ofisida apa itu ofisida yaitu bahan aktif insektisida yang dapat membunuh serangga sejak stadia telur sehingga telur-telur serangga tersebut tidak akan bisa menetas yang selanjutnya sebelum kita masuk pada pemilihan bahan aktif ofisida kita bahas dulu terlebih dahulu yaitu tentang urdu apa sih urdu urdu ini bisa dikatakan sejenis atau bangsa atau golongan hama-hama tersebut yang pertama yaitu urdu tia sanoptera urdu ini yang anggotanya yaitu seperti trip dan semua jenis trip itu ada pada golongan urdu tia sanoptera yang kedua yaitu urdu diptera anggotanya yaitu seperti lalat buah, lalat penggirik, ganjur, dan semua jenis lalat-lalat masuk pada urdu ini yang selanjutnya yaitu urdu koleoptera itu ada yang bersifat sebagai hama ada juga sebagai predator hama yaitu seperti kumbang, tawon, semua jenis kumbang masuk pada urdu ini yang selanjutnya yaitu urdu lepidoptera yang anggotanya terdiri dari ulat-ulatan jadi semua jenis ulat itu masuk pada urdu ini yang kelima yaitu urdu homoptera anggotanya semua jenis warang warang coklat, warang hijau, kutu daun, kutu kebul nah itu termasuk masuk pada urdu homoptera yang selanjutnya yaitu urdu ortoptera anggotanya yaitu seperti belalang, cangkrik, orong-orong, kecewa, lipas semuanya itu masuk pada urdu ini yang ketujuh yaitu urdu himeptera semua jenis kepek atau kemending dan juga walang sangit itu masuk pada urdu ini selanjutnya yaitu yang terakhir urdu akarina urdu ini anggotanya yaitu dari jenis tungau dan kutu-kutuan oke sekarang kita bahas nama bahan aktif insektisida yang bersifat ovisida beserta contoh-contoh mereknya bahan aktif yang pertama yaitu teman-teman bisa menggunakan luvenuron bahan aktif ini untuk urdu lepidoptera yang anggotanya ulat-ulatan tadi ya teman-teman apa contoh mereknya untuk melihat merek-merek pesticida yang berdasarkan bahan aktif kita bisa melihat aplikasi simpes atau sistem informasi pesticida melalui browser google chrome dan lain sebagainya untuk alamatnya teman-teman bisa ketik saja pada halaman tersebut yaitu www.pesticida.id nah muncul seperti ini ya teman-teman sistem informasi pesticida direktorak pupuk dan pesticida direktoral jenderal perasaan dan perasaan pertanian di sini ada muncul merek dagang pesticida izin berdasarkan merek dagang berdasarkan bahan ekspor berdasarkan bahan aktif bahan teknis rekap izin pesticida berdasarkan perusahaan nah disini ada rekap izin rekap bentulasi izin pesticida yang sudah berakhir atau akan berakhir nah disini ada tanggalnya jumlahnya pesticida yang sudah berakhir atau akan berakhir tapi yang kita butuhkan yaitu rekap izin pesticida bahan aktif ya teman-teman berdasarkan bahan aktif nah disini ada menu luvenuron nah ini ada ada lima ya teman-teman ada lima merek dagangnya yaitu armcider gacang losmin okizon reinforce nah itu kalau kita klik salah satunya itu nanti akan muncul disitu ada dosis secara pemakaiannya dan perusahaannya terus jenis izinnya kapan akhir izin nomor pendaftaran disitu ada ya teman-teman jadi teman-teman tinggal milih merek dagang apa yang ada di sekitaran teman-teman semuanya lalu bahan aktif yang kedua yaitu untuk jenis urdo lepidoptera yaitu untuk ulat-ulatan yaitu teman-teman bisa menggunakan diflubenzuron nah nanti teman-teman cari itu diflubenzuron dan juga profenofos itu juga bisa untuk jenis telur ulat-ulatan lalu yang bahan aktif untuk warang yaitu urdo humuptera warang kutu daun dan sebagainya itu teman-teman bisa menggunakan bu profezin nanti teman-teman silahkan cari bu profezin bahan aktifnya nah nanti disitu akan muncul merek dagangnya teman-teman bisa memilih merek dagangnya apa yang ada di sekitaran toko-toko pertanian terdekat teman-teman semuanya nah nanti mungkin teman-teman bertanya ketika sudah diketikan bahan aktif seumpama luvvenuron tapi disitu kok tidak muncul sedangkan teman-teman sudah ada sudah mendapatkan di toko pertanian merek pesticida yang berbahan aktif luvvenuron atau diflubvenuron akan tetapi kok dia tidak muncul merek dagangnya disitu itu berarti mungkin saja aplikasinya yang belum update atau dukaan saya izin izin dari pesticida tersebut sudah berakhir atau pesticida tersebut tidak memiliki izin ini yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya yaitu demi keamanan dan kenyamanan kita bersama yaitu menggunakan pesticida yang terdaftar di departemen pertanian ya teman-teman oke teman-teman cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video-video saya yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati